Para pemain Sriwijaya FC nampak antusias ketika harus turun di lintasan bowling, suatu hal yang tak biasa dalam menu latihan Sriwijaya FC. Semua pemain tak berhenti tertawa melihat aksi dari teman-temannya dalam menjatuhkan pin. Bahkan diutarakan striker SFC Betagon Salfes, sebagai seorang striker dan top skor Sriwijaya FC selama uji coba mengaku dirinya cukup kesulitan, dan tidak bisa menghasilkan banyak strike kali ini, dan hanya berhasil satu kali. Dirinya juga menambahkan momen ini sangat bagus untuk mental para pemain. Sementara itu keseriusan tampak dari stopper Sriwijaya FC Amri Zal. Dalam fan match ini dirinya nampak serius untuk mempelajari teknik yang benar agar bisa menghasilkan strike. Amri Zal mengatakan meskipun bukan yang pertama kali, namun tekniknya sudah lupa. Selain dirinya yang menikmati fan games ini, hal ini juga dirasa berdampak bagi keseluruhan tim. Bilang pertama kali enggak juga, karena dulu waktu-waktu kita di tim PSPS dulu kalau baru kita ada latihan begini juga. Tapi kan terlalu lama, jadi teknik itu lupa semua lah, cara ngelemparnya, putar-putarnya lupa lah. Jadi ya biasa lah, sekarang kita mikirnya lempar bola dulu ya. Ya happy semua kan, karena kita ya dibilang inilah, jenuh lah, berapa bulan kita untuk persiapan tim. Kita tahunya kompetisi belum jelas kan, ya otomatis lah ada si case-nya buat pemain. Jadi yang ada game-nya gini ya kita ada enjoy lah dikit.